Salahnya di sini 300. Kita lihat siswa perempuan 1, 2, 3, 4. 300, di sini juga sama 3. Selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali. Rekan-rekan semua di channel acara tutorial teknologi. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya channel ini semakin berkembang. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Microsoft Excel, yaitu cara menjumlahkan di Microsoft Excel dengan kriteria tertentu. Di sini saya sudah mempunyai data, kita akan menjumlahkan dulu ya jumlah nilai ini. Seperti kita ketahui, cara menjumlahkan mudah ya. Tinggal pakai rumus sum, kemudian kita blok seperti ini, kurung tutup, enter. Atau cara lain, kita blok dulu, kemudian kita tekan tombol auto sum di pojok kanan atas. Seperti ini, selesai. Nah sekarang bagaimana jika saya ingin menjumlahkan nilai siswa yang laki-laki saja. Jadi kriterianya nilai yang siswa laki-laki saja. Ada sebuah rumus turunan dari sum, yaitu sum if. Sum if, kurung buka. Kita akan melihat range yang akan kita jumlahkan itu yang mana. Yang ini berdasarkan jumlah atau jenis kelamin. Kemudian kriterianya yang diinginkan apa? Titik koma, kriterianya yaitu laki-laki. Kemudian titik koma lagi, baru range yang akan kita jumlahkan nilainya. Kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Maka yang dijumlahkan hanya yang siswa laki-laki saja. Kalau kita cek di sini yang laki-laki ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 460. Ini nilai ini sama dengan yang ada di sini. 460. Oke, sekali lagi ya, kita coba ya. Sekarang yang perempuan nih. Rumusnya adalah sama dengan sum if, digabung ya, tanpa spasi, kurung buka. Kemudian range kriterianya yang mana? Ya, ini yang jenis kelamin. Kita blok. Kemudian titik koma. Kemudian kriterianya apa? Perempuan. Jangan lupa pakai tanda kutip ya. Kemudian tanda kutip lagi seperti ini. Kemudian titik koma. Dan data yang akan kita jumlahkan. Yang mana? Yang ini ulangan 1. Kemudian kurung, tutup, enter. Maka jumlahnya di sini 300. Kita lihat siswa perempuan, 1, 2, 3, 4. 300. Di sini juga sama, 300. Kriteri berikutnya, kita akan menjumlahkan nilai siswa dengan nilai di atas 70. Caranya sama dengan sum if, kurung buka. Nah, sekarang range-nya adalah nilai yang ini. Berdasarkan nilai ini. Kemudian titik koma kriterianya, tanda kutip, di atas 70. Tanda kutip lagi, kemudian titik koma. Kemudian mana yang akan kita jumlahkan? Masih tetap sel yang sama. Kurung, tutup, kemudian enter. Maka hasilnya adalah 570. Sekarang kita cek hasilnya. Di atas 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 570. Di sini 570. Sama ya. Baik, begitu cara menjumlahkan di Microsoft Excel dengan kriteria tertentu menggunakan rumus sum ifs. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.